Intro Awalnya tahun 2003 itu saya sepakat dengan Ridho untuk membuat gitar dengan merek Indonesia dan dengan kesepakatan dasar seperti kayak Ridho yang membuat merek, saya yang membuat gitar Diberi nama Marlik, agak sedikit klasik gitu, tapi saya suka, terus kemudian saya bikin logo dan lain-lain, terus saya membuat gitar Intro Saya tadinya memang waktu sebelumnya kuliah itu sedikit-sedikit main gitar lah, terus kemudian dari internet itu timbul niat kayak mau bikin gitar karena memang ya kalau beli gak mungkin aja gitu, itu harusnya kebutuhan yang nomor sekian gitu terus kemudian saya cari-cari semua spare parts dan lain-lain sampai nemu komplit setelah dihitung-hitung itu malah jadi kayak lebih mahal kalau beli gitar baru, yang paling bagus pun waktu itu jadi saya pikir, oh yaudah kalau gitu harus dijadikan sesuatu yang menghasilkan karena memang tidak pernah punya pikiran kayak mengkoleksi sesuatu gitu, tapi pengennya ya seneng aja terus kemudian karena sudah timbul biaya, jadi saya pikir saya harus balikin nah dari situ terus kemudian timbul niat untuk bikin gitar ini secara komersil ada dua kelompok besar, yang satu itu Gibson dan dia dengan desainnya yang seperti itu, terus kemudian yang satu lagi vendor dengan desainnya yang khas seperti itu dan mereka ini tidak pernah ada desainer atau produk gitar yang kayak menggabungkan kelebihan dua-duanya jadi kayak waktu itu kayak, kalau kita bikin vendor style, ya lo harus kayak gini gak boleh ada unsur-unsur yang ada di Gibson, sebaliknya di Gibson juga kayak gitu nah, di tahun 1995 itu muncul Paul Ritzschmidt dia bikin gitar model baru yang menurut saya terobosan dan terbukti sekarang jadi gitar paling bagus, paling besar di dunia secara komersil juga dia menggabungkan dua kelebihan dari dua model gitar ini kalau menurut saya terus pada saat itu juga Gibson lagi sombong-sombongnya, jadi kerjaannya jorok banyak ini itu dan lain-lain terus vendor juga tetap aja seperti itu, dia kayak jualan apa, jualan sejarah nah PRS ini muncul, mengambil kelebihan dari dua desain itu dan terbukti sukses itu sangat mempengaruhi saya gitu, semua desain dari Radix itu gambar kalau sekarang udah dari tahun 2009, eh 2010-an itu kan kita pakai CNC, itu semua saya yang gambar jadi saya gambar, tapi dasarnya adalah ada beberapa inspirasi bisa dari model gitar lain atau bisa yang paling sering itu adalah inspirasi dasar dari gitaris-gitaris yang saya ajak kerjasama jadi umpama saya kerjasama dengan Ed gitu, dia akan menyampaikan dulu, gue maunya kayak giniin, kayak giniin gitu, dan lain-lain terus kemudian masukkan balik dari saya itu dari sisi komersil biasanya, ini sebaiknya gini, sebaiknya begitu, dan lain-lain gitaranya seperti itu, jadi dua arah untuk gitar itu sekarang ini, belum bisa 100% lokal, karena ada yang terutama itu hardware kalau kayu, ada lokal, terus kemudian mungkin hanya neck aja yang impor, tapi bodi semuanya itu lokal karena kebetulan juga kita Indonesia itu punya mahoni atau mahogani yang di sini dianggap bukan sebagai sesuatu yang mahal gitu tapi kalau di gitar, mahogani itu dianggap sebagai luxury, dianggap sebagai bahan kayu yang mewah jadi saya putuskan, saya mikir dari awal juga, ya kita nggak perlu mencari jenis kayu yang lain yang nanti akan PR-nya jadi dua mempromosikan kayu baru, dan terus kemudian memprodukan brand-nya sendiri jadi langsung kita pakai mahoni hardware itu memang belum bisa diproduksi di Indonesia belum ada produsennya, jadi saya ngambil dari Korea itu ada dua produsen hardware besar terbagus, reputasi paling bagus, itu saya ambil yang satu di Bridge, satu di Tuner terus kemudian, saya nggak pernah ngambil dari Cina, karena saya pernah ngambil sekali dulu kualitasnya acak-acakan tidak konsisten, jadi daripada merusak nama, akhirnya saya buang saya selalu konsisten pakai Korea pick-ups awalnya, waktu di Marlick itu saya juga ngambil dari sebuah perusahaan kecil tapi punya tradisi pembuatan pick-ups yang cukup lama waktu itu namanya Tesla tapi di tengah jalan, Tesla ini bangkrut akhirnya mulai tahun itu kita develop pick-ups sendiri kita develop desain dan lain-lain, sampai dengan produksi tapi terus kemudian lama-lama agak ribet akhirnya di sini kita hanya R&D jadi setelah jadi, dengan segala macam resep dan lain-lain terus kemudian kita kasih ke perusahaan pembuat pick-ups perusahaan Korea dengan merek Radix jadi pick-ups kita, kita produksi dengan brand Radix yang dilakukan oleh perusahaan pembuat pick-ups jadi kayak kita OEM-kan dengan spek, ukuran, dan lain-lain hasil dari R&D di dalam Radix Gitar sebenarnya gak banyak riset ya, kecuali sebenarnya saya lebih konsentrasi di desain karena kalau spek teknis dan lain-lain itu sudah bisa dibilang itu given, sudah seperti itu kayak skala dan lain-lain Radix itu semuanya sudah ada jadi yang dijual dan yang diusahakan pertama kali itu desain jadi kayak apa ya kayak kalau cewek gitu ya cantik dululah gitu kalau masalah jujur ini itu dan lain kan udah harus lebih ke arah situ jadi desain yang terutama karena saya menganggap desain itu adalah komponen utama dari sebuah produk yang nanti akan bisa dipromosikan dan saya sadar banget bahwa Gitar itu bisnis yang menuntut heavy promotion kalau gak ada model tidak ada keciri khas dan lain-lain kita gak akan bisa promosikan apa-apa kalau hanya kayak keahlian membuat Gitar saya hanya akan bisa mempromosikan bahwa oh Radix tukang bikin Gitar nah saya gak pingin kayak gitu saya pinginnya Radix adalah pembuat Gitar dengan desain yang bagus gak ada dalam bisnis Gitar tidak ada semacam bully atau apa dari merek-merek besar tapi persaingan persaingan bisnis normal seperti biasa bahwa kalau yang namanya mereka brand besar mereka punya dealer mereka akan jagain dealernya itu supaya dia tidak tidak membeli brand lain tapi ya tergantung lagi ke dealernya cukup independen apa enggak jadi lebih ke arah network networknya yang fair kalau menurut saya kebetulan sih sebenarnya kalau endorsement baik musisi Indonesia ataupun musisi dari luar itu Radix itu tidak pernah secara inisiatif mendekati enggak karena buat kita saya kayak ada prinsip yang sudah ada sudah ada nama sudah terkenal biasanya sudah atau sedang dikontrak di endorse oleh merek lain dan saya tidak mau mendekati menghormati profesi mereka yang sudah di endorse oleh merek lain untuk pindah ke Radix biasanya ya kita kenal terus kemudian merasa saling butuh terus kemudian bagaimana kalau di endorse nah yang di luar negeri yang ada beberapa yang unik gitu kayak dulu kita pernah kerjasama dengan Bluey dari incognito itu itu saat saya diberi fasilitas pameran di Java Jazz waktu itu menterinya Bu Mari kalau enggak salah terus tiba-tiba ada orang datang melihat-lihat gitar terus dia bilang gimana kalau saya endorse gitar kamu gitu saya kan enggak tahu karena saya lebih ke arah rock jadi saya enggak tahu itu Bluey saya cuma bilang band lu apa gitu terus ada anak-anak kecil gitu bilang Mas itu incognito oh iya ya udah terus abis itu kita sepakat dan yang saya ingat banget itu saat salah satu syarat utama yang diajukan oleh Bluey itu enggak yang kayak harus bayar gini atau harus kualitas kayak gini kayak gitu karena itu udah udah pasti iya udah harus bagus syaratnya adalah berapa sih harga gitar yang kamu jual gitu poinnya adalah saya tidak akan mau mengendos gitar yang dijual dengan harga oleh pasar kamu sendiri dalam hal ini masyarakat Indonesia tidak mampu beli jadi umpamanya waktu itu kan kita harga sekitar 4 jutaan itu reasonable untuk Indonesia oke saya support tapi kalau kamu jual gitar gara-gara ada nama saya 20 juta enggak saya enggak support itu keren banget menurut saya banyak karena itu normal normal endorsement itu kan enggak 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 kontrak mati ya jadi kalau kita sedang bekerjasama ya bekerjasama terus kemudian kalau ada pilihan brand lain dan dia rasa cocok ya pindah-pindah aja yang sering itu sebenarnya sebenarnya bukan karena tidak cocok dengan gitarnya bukan mau meninggikan tradisional juga sih tapi lebih karena ya sebagian yang kasus-kasusnya itu brand lain itu bisa menawarkan banyak banyak macam barang di luar gitar yang dibutuhkan oleh gitaris itu misalnya di combine dengan amplifier dengan efek dengan itu dan lain-lain sedangkan Radis kan cuma gitar aja jadi ada yang menawarkan oke lu gua endorse dengan gitar ini dengan ampli ini dengan efek ini jadi mereka ngerasa oh ya saya jalan sekaligus dapat satu satu set komplit tanpa saya harus beli ampli lagi ini lagi dan lain-lain seperti itu saya tidak pernah berpikir untuk membuat efek gitar dan ampli itu karena saya tidak terlalu paham dengan elektronik cuman pernah kita coba beberapa yang hampir jadi tapi bukan setengah jalan kita membuat kayak digital online collaboration gitu digital startup kayak gitu lah cuman kita nggak lanjutkan tapi tidak ke arah kayak aims dan efek karena tidak tidak paham aja kita pernah coba beberapa kali untuk membuat gitar akustik terus tidak kita lanjutkan itu terutama karena akustik yang bagus itu itu nggak murah pasti nggak murah dan sedangkan target kita adalah membuat gitar yang bagus dan affordable sebenarnya bukan mahal gitu sedangkan saya juga melihat sendiri bahwa teman-teman kalau harga gitar di atas tiga juta atau empat juta untuk akustik gitu mereka tidak akan terlalu mudah untuk membeli saya rencana utama saya untuk Radix itu sebenarnya yang belum tercapai dari dulu itu adalah membuat perusahaan ini menjadi independent dia akan bisa jadi perusahaan profesional yang bisa berjalan sendiri menjadi profit center dan syukur-syukur kalau dia bisa menjadi kayak one of the best dari gitar di Indonesia sesimpel itu aja sih belum sampai ke masih dalam tahap kayak saya pingin Radix ini bisa jadi jadi bisa membiayai diri sendiri secara subsisten di bidangnya Jujur aku punya banyak banget gitar di rumah dan aku udah nyoba berbagai macam gitar salah satu kelebihan Radix yang aku belum pernah temuin di gitar baik brand disini brand lokal maupun brand di luar adalah bobot ya ini enteng banget terutama yang aku pakai ini enteng banget jadi aku main 2 jam 3 jam 4 jam undak aku nggak ngerasa sakit playability it means artinya kenyamanan di neck aku pakai senar cukup tebal ukuran 12 ya jadi ini sama sekali enggak enggak sulit dan sustain pick up dan apa namanya looknya dia penampilannya dia aku suka warnanya pina intinya pika pina intinya disini unique banget ya cara dia ngedesainnya dan dia ada di neck gitu jadi saat aku main slide ini fit banget buat aku begitu juga playability playability buat aku 22 fret dengan jambu fret ini enak buat bending enak buat slide kreatifitas hanya akan bisa menjadi sesuatu yang bagus dan baik itu kalau kreatifitas hanya akan bisa menjadi sesuatu yang bagus dan baik itu kalau direalisasi, jadi dikerjakan. Jadi kalau kita punya ide sesuatu, punya mimpi sesuatu, ya dia akan tetap akan jadi mimpi atau tetap jadi ide kalau didiamkan saja. Jadi sebaiknya memang harus langsung direalisasi. Kalau desain ya dibuat, kalau produk ya dibikin dan lain-lain, nanti kebelakangnya kan kita baru bisa tahu it works atau enggak. Jadi jangan kebanyakan mikir, jangan kebanyakan diem, jangan kebanyakan ngelamun, buang waktu. Karena keberhasilan itu yang kata orang-orang itu tidak instan. Pasti melalui beberapa kali gagal, ratusan bahkan ribuan. Kalau kita lihat orang yang sukses itu, belakangnya itu dia mengalami gagal, mengalami bangkrut berkali-kali.